Badan Meteorologi, Klipatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Jambi menyebut, saat ini sebagian besar wilayah Kabupaten Moro Jambi memasuk peralihan musim, dari kemarau hingga musim hujan. Warga pun diminta untuk waspada terhadap cuaca ekstrim. Pada peralihan musim, dari musim kemarau hingga musim hujan, di wilayah Kabupaten Moro Jambi, masyarakat diminta untuk mewaspadai bencana ekstrim hingga bencana hidrometeorologi. Menikapi hal tersebut, BPBD Moro Jambi telah memetakan daerah rawan bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tada longsor hingga angin putih beliung. Dodi Dorista, Sekretaris BPBD Moro Jambi menyebutkan, berdasarkan data bencana Kabupaten Moro Jambi sebeda ke 103 desa, di 11 kecamatan merupakan rawan banjir, seperti di kecamatan Kumpe dan Kumpe Ulu ada 17 desa, Jaluko ada 15 desa, Sekernan 13 desa dan wilayah kecamatan lainnya. Selain rawan banjir, sebanyak 36 desa rawan bencana angin putih beliung, dan rawan longsor berada di tiga desa kecamatan Tamarajo dan Kumpe Ulu. Ini sudah memasuki pancaroba ya, sudah hampir peralihan musim tadi kan. Kami mewaspadai tentunya dengan hujan yang ekstrim, yang mewaspadai tentunya angin dan longsor. Itu kami bawa kepada masyarakat juga. Di samping masih ada musim panas.